Pada minggu siang, memang ada pergerakan itu tadi yang di luar kendali daripada PPK. Contoh di Tapos itu, posisi sedang istirahat, PPK, mungkin Bapak juga dengar ceritanya, ibaratkan itu, PPK istirahat, Panwacam, itu tiba-tiba saya rekam berubah, bergerak sendiri. Yang pada saat PPK ada di situ, memblokotin itu, ibaratkan itu. Kemudian di Tapos, kemudian di Sumaja juga melaporkan ketika ada finalisasi, komputernya tiba-tiba putih, terus ada beberapa, mungkin Bapak-Bapak juga sudah terima laporan juga kan, tiba-tiba ada angka yang berubah. Selamat siang, perani desain dan benar-benar kita berada. Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak cerita-cerita dari ketua PPK, terus kemudian dari KPUD-nya begitu kan ya, menceritakan kenapa aplikasi ini kok bisa berjalan sendiri begitu kan, tanpa dikendalikan, ada apa begitu kan. Cerita-cerita inilah muncul begitu kan, narasi-narasi yang kemudian apa namanya, apa yang disampaikan oleh mereka ketua KPU Kota Depok begitu kan, mengatakan bahwa dari segi si rekapnya ya, dari aplikasi mereka, mereka berjalan sendiri katanya begitu kan, tanpa dikendalikan siapapun. Nah, itu kenapa apakah ini sudah disetting oleh orang-orang mereka, atau siapa begitu kan yang menyeting itu begitu kan. Sehingga muncul spekulasi di masyarakat, kalau semuanya bisa dikendalikan ya, dari pusat misalnya, dari mana misalnya, kenapa ini bisa berjalan sendirian? Satu hari, dua hari secara pencoblosan, katanya masih normal-normal aja begitu kan, dari angka itu begitu. Tapi kok nyatanya ya, dia menceritakan bagaimana ya, nuansa-nuansa itu bisa, aplikasinya bisa berjalan sendiri. Nah, orang banyak yang mengatakan, seperti Roy Suryo misalnya, bisa saja apa yang disampaikan Roy Suryo disitu benar begitu kan, ya bahwa si rekap itu memang disetting katanya begitu kan. Ya, kalau memang seperti itu jelas, nuansa-nuansanya seperti itu begitu kan. Maka, apa namanya, di kota-kota besar ya, di kota-kota besar itu sudah pernah terjadi begitu kan. Bagaimana dengan daerah yang lain yang aksesnya terbatas di situ begitu kan. Ya, maka kemudian yang terjadi, yang aksesnya terbatas, suara pun kalau dirubah, mereka tidak akan pernah menuntut, mereka diam begitu. Yang penting ya, pemilihan itu selesai ya, selesai mereka. Nah, inilah yang kemudian, apa namanya, harus ditelusuri. Untungnya, untungnya adalah, ya, dari beberapa saksi ini begitu kan, ya, punya data C hasil begitu lengkap dengan data-data manual yang ada. Dan itu sebagai rujukan begitu. Kalau memang ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi adalah, ada nuansa atau dugaan-dugaan kecurangan yang dimainkan di situ begitu kan. Melalui pihak ketiga, melalui pihak manapun begitu, walaupun tidak digendekan oleh KPU sendiri, tapi nyatanya kita lihat saja di masyarakat begitu kan, ya. Banyak muncul spekulasi. Dan ini dibongkar habis-habisan oleh si Roy Suryo, dan bahkan dari pernyataan dari KPU sendiri begitu kan, ya, sudah menyatakan seperti itu. Jadi, buat alap, buat apalagi, beralibi apapun di situ begitu. Sehingga yang terjadi selama ini banyak nuansa-nuansa bersifat politis dan sebagainya. Ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Bahwa apa yang terjadi selama ini, ya, kita lihat saja begitu kan. Ya, masyarakat bisa menilai. Bahkan ya, cerita-cerita ini sudah disampaikan langsung oleh dari KPU-nya begitu kan ya. Dari KPU di Depok di situ begitu. Bagaimana hal-hal yang kemudian tidak diinginkan itu bisa terjadi. Lantas bagaimana mereka yang dia lakukan begitu kan. Banyak sekali, apa namanya, cerita-cerita itu yang ditampilkan di situ begitu. Ini, bisa gitu loh ya, kok bisa begitu loh ya. Habis pikir, ya, nggak habis pikir. Di luar nurul pokoknya katanya begitu. Ini bukan hanya tentang suara PKS. Ini tentang bagaimana suara rakyat dalam pemilu yang dipermainkan. Demokrasi yang rusak, mengkhawatirkan segaligus, memperhatinkan. Katanya begitu kan ya. Banyak yang beredar hari ini ngeri-ngeri banget ya. Bahkan KPUD-nya satu seper satu sudah mulai mengakui bahwa ada nuansa-nuansa satu. Misalnya ada kejurangan dan sebagainya. Ini, kami di atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, ya, Tapos dengan ini, menyatakan sikap, ya, ketidaksanggupan kami, ya, melakukan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dikarenakan, ya, kondisi wilayah yang sudah tidak kondusif dengan adanya intimidasi kepada anggota PPK, bahkan kepada keluarga. Wow, banyak satu persatu mereka begitu kan. Banyak tak siap karena memang ada dugaan-dugaan yang kemudian dimainkan mereka. Intimidasi, ya, terus kemudian hal-hal yang kemudian mempengaruhi mereka. Ya, kenapa? Karena nuansa-nuansa politik hari ini begitu. Maka terbukti sekarang kalau ini dijadikan sebagai data bentuk kejurangan, itu bisa kena begitu kan, ya. Karena yang bisa memutuskan ini adalah MK nantinya. Bagaimana? Apakah MK bisa melihat ini semua atau tidak begitu kan, ya. Bahkan, ya, walaupun angka di serekap sudah diralah, tapi angka akan bergerak atau berubah sendiri lagi. Faktanya, angka di serekap bergerak atau berubah sendiri. Yang pasti serekap jangan dipakai dan kita hitung manual saja. Betul. Kalau kita hitung manual, kita akan tahu mana yang menang, mana yang kalah di situ, begitu kan. Ya, kita akan membutuhkan waktu satu bulan sebenarnya kalau manual. Ya, tidak menjadi masalah demi demokrasi kita, demi bangsa kita, demi kejujuran dan keadilan apa yang dilakukan oleh pemilu ini dari tahun ke tahun di situ, begitu kan. Tidak menjadi masalah. Lama pun, dua bulan pun, tiga bulan pun, terserah, begitu kan. Ini pasti sudah ada yang mengetahui IP address-nya dan meremot, ya, mengontrol dari jauh. Audit segera, kerjaan ordal ini, hacker nggak mungkin katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Maka yang saya katakan sejak awal, kalau memang ini suaranya bergerak sendiri, diperbaiki, lalu kemudian yang lain yang berubah, ya, bukan tidak mungkin. Bagaimana dengan yang ada di desa? Yang ada di desa yang aksesnya masih jauh, yang ada di pedalaman, kalau sudah pemilihan mereka sudah tidak memikirkan masalah siapa, apa namanya, yang banyak di situ. Yang penting bisa bekerja, begitu kan. Artinya apa? Tidak mungkin kita, ya, terus-menerus mengawasi itu, begitu kan, ya, dari kesibukan mereka, bekerja mereka, dan sebagainya. Kalau ini tidak diteliti secara manual, wah, bisa saja, begitu kan, ya. Ada nuansa-nuansa politis yang dimainkan. Ini cerita satu dari yang lain, begitu kan. Ya, kemarin dari PPK, sekarang dari KPUD-nya sendiri bercerita bagaimana mereka, nuansa-nuansa mereka yang terjadi selama ini. Sayang seribu sayang, begitu. Artinya apa? Masyarakat bisa memahami betul, ya, apa yang terjadi dan kondisi saat ini, seolah-olah, ya, ada nuansa kemenangan, tapi hasilnya, ya, bisa saja dikatakan ada dugaan-dugaan kecurangan. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi, ya, harus berdasarkan fakta, begitu kan. Karena di lapangan, kalau tidak berdasarkan fakta, terus kemudian kita mau, apa namanya, mau demo apapun, mau menuntut apapun, itu tidak bisa. Maka dengan adanya data-data seperti ini, bisa dijadikan sebagai ajukan, rujukan, ya, dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama ini. Jadi, dimanapun kita berada, ya, yang lain, ya, ngakuilah kalau memang ada salah, ya, salah, begitu kan. Semoga lima tahun lagi saksi lebih merata, ya, bukan cuma lengkap di kota-kota besar. Kalau ada status kasus, tidak usah dibesar-besarkan, terima kasih, ya. Bahkan dikenalikan dari Republik Komunis, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali. Hati-hati, ya, form C, beres, masuk rekap, beres. Namun, proses hasil sejumlah akhir bisa diubah lagi, ya. Poling, siapkan energi, pengawal lagi, ya. Tidak tahu sampai kapan berjalan, ya, sederhana kayak gini, katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya, apa yang kemudian disampaikan oleh mereka, begitu kan, ya. Apakah ada nuansa-nuansa yang bersifat politis atau tidak, begitu kan. Karena nampaknya hari ini, apa yang kemudian dibicarakan oleh KPU-nya sendiri, begitu kan. Ya, sudah bercerita di situ, begitu kan. Kenapa mereka kok bisa bergerak sendiri? Ada apa, begitu kan. Itu yang mesti kita telusir. Betul, begitu kan. Takut ada nuansa-nuansa kesalahan. Takut ada nuansa-nuansa yang dimainkan, pihak ketiga, dan sebagainya. KPU-nya sendiri begitu heran. Jangan-jangan yang lain, ayo mengakui, begitu kan, ya. Yang lain, KPU-KPU yang lain, apakah ada indikasi-indikasi yang kemudian mengarah kepada kecurangan. Silahkan laporkan, terbuka semua, begitu kan. Biar semua tahu, ini bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah. Biar nanti di 2029, memperbaiki pemilu ini, begitu kan. Biar tidak terjadi dan terulang kembali. Saya kira, ini anggaran yang fantastis seharusnya ya kita amati betul di situ, begitu kan. Sayang seribu sayang, kalau memang ini tidak diperbaiki. Ini demokrasi kita, demi bangsa, demi anak cucu kita, begitu kan. Satu persatu sudah mulai mengaku bagaimana nuansa-nuansa, dugaan-dugaan yang selama ini ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini. Terima kasih.